Rahiman Dhani, bakal calon DPDRI di Bengkulu yang ditembak oleh orang tidak dikenal terpaksa harus dirawat inap. Kerabat korban, Deddy Mustika mengatakan, saat ini korban sudah tidak lagi dirawat di IGD Rumah Sakit Rafflesia, kota Bengkulu. Melainkan sudah dipindahkan ke ruang rawat inap yaitu di Ruang Anggrek Rumah Sakit Rafflesia. Ia dirawat inap, tadi sudah dipindahkan petugas ke Ruang Anggrek, ungkap Deddy yang baru saja selesai melihat kondisi korban. Untuk keadaan korban sendiri menurut penuturan, Deddy sudah cukup membaik setelah mendapat perawatan dari rumah sakit. Korban hanya mengalami luka akibat tembakan dan tidak ada yang mengenai bagian yang cukup vital. Kondisinya lemas karena syok atas kejadian tadi siang, kata Deddy. Sementara itu Deddy mengatakan bahwa tadi malam dirinya masih sempat berbincang-bincang dengan korban. Saat itu korban masih tampak riang dan tidak terlihat memiliki masalah apapun dengan seseorang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!